Intro Heboah bangkai makhluk misterius terdampar di pantai Inggris, Thelion Makhluk laut misterius ditemukan terdampar di sebuah pantai di Inggris Temuan tersebut membuat para ahli bingung Seperti dikutip dari Daily Mail, Jumat, 25 Mei 2018 Bangkai makhluk mirip Thelion sepanjang 1,5 meter itu ditemukan terdampar di atas pasir oleh anjing milik Beth Janetta Wanita 41 tahun itu terkejut ketika melihat monster misterius yang memiliki kepala panjang, rahang raksasa dan ekor ramping Ia kemudian memotretnya dan meneruskan foto-fotonya kepada para ahli Sejauh ini ahli kelautan belum dapat mengidentifikasi makhluk misterius itu Tetapi memperkirakan bahwa binatang itu bisa jadi sejenis ikan paus, lumba-lumba, atau porpoise Aku tengah lari dengan anjing ketika menemukan makhluk misterius itu Tampak seperti cetaca yang sudah lapu bagiku Orang lain pikir itu adalah sesuatu yang berbeda, seperti buaya Akan sangat menarik untuk mengetahui spesies apa itu, ujar Janetta yang menemukan kerangka makhluk misterius itu di pantai Rosili, Gower Pakar Biosciance, DR dan Forman mengatakan setuju dengan pendapat Janetta Ketika melihatnya pertama kali, Anda mungkin berpikir itu buaya, tetapi tentu saja bukan Ada tonjolan besar di dasar tengkorak yang merupakan karakteristik dari cetaca Jelas DR Forman, dari Swansea University DR Forman menambahkan, rahangnya menunjukkan itu seperti paus cetaca atau lumba-lumba Kami menemukan banyak sekali bangkai paus dan lumba-lumba Yang mati dan membusuk di tempat seperti Pendini dan Rosili Dari data bangkai yang terdampar, sepertinya ada kelompok bangkai sepanjang tahun ini sekitar Juni dan Juli Imbu DR Forman Mark Hipkin, penjaga wilayah National Trust Yang dipanggil untuk mengumpulkan bangkai makhluk misterius itu Mengatakan dia mengira itu adalah porpoisei Kami memiliki lumba-lumba yang sering terdampar, juga porpoisei dan anjing laut terkadang domba Makhluk misterius sebesar jet tempur Sementara itu sebelumnya, warga yang sedang berkunjung ke pantai di Maasin City, Pulau Leite, Filipina Dikejutkan dengan temuan makhluk misterius yang terdampar di pesisirnya Temuan bermula ketika warga setempat bernama Nuje Nuje Capistrano tengah berjalan-jalan di pantai Saat itu ia menyempatkan diri untuk berfoto, lalu melihat ada sesuatu tak biasa berukuran besar di pesisir Seperti dikutip dari Daily Mail pada selasa 26 September 2017 Capistrano kemudian melaporkannya ke pihak berwenang di pantai Saya sedang melintas dan mengambil foto-foto, tak ada perincian lain, katanya Saya kaget karena bangkek itu amat besar Itulah pertama kalinya saya melihat makhluk seperti demikian Saya tidak tahu apa yang mereka, pihak berwenang, lakukan dengan bangkek itu Satu hal yang jelas adalah makhluk tersebut sudah mati ketika saya melihatnya Baunya busuk sekali Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi baunya amat busuk Makhluk itu sukar dikenali, karena menurut Julius Alpino dari Bureau of Fish and Aquatic Resources Keadaan bangkainya sudah amat membusuk Namun demikian, ada kemungkinan makhluk sepanjang pesawat cat tempur itu adalah seekor paus Pihak berwenang kota dilaporkan telah memutuskan untuk mengeret kembali makhluk sepanjang 10 meter itu ke laut Sebab tak bisa dikubur karena ukurannya terlalu besar Lagi pula baunya sudah menjadi ancaman kesehatan Terima kasih telah menonton!